Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang perbandingan situs cuan yang gratisan atau yang versi irit dengan situs cuan yang berbayar atau yang versi mewah. Ya pokoknya yang luar imodal gitu ya. Di sini ada perbedaannya. Kenapa sih? Sebenarnya apa sih situs cuan itu? Situs cuan ini sebenarnya halaman website-nya untuk memajang produk-produk kita, memajang penawaran kita ya. Nah di sini ada, ya berupa penawarannya ada produk fisik dan digital. Cuma dalam hal ini Sirtiman ingin membahas digitalnya dulu. Karena bisnis Sirtiman ini sekarang ini yang utamanya digital, barang fisiknya itu ibaratnya upsell-nya ya, upsell atau produk rekomendasi dari produk digitalnya dulu. Nah di sini gimana caranya biar kalian ini punya gambaran yang mau bikin situs cuan yang kayak gimana. Nah kalau emang pemula ya gratisan mau nggak mau gitu. Cuma kalau udah, ya udah punya duit, beli yang berbayar. Ini berbayar ini keluar modalnya buat apa? Ya paling buat beli domain sama hosting aja. Kenapa hostingnya pakai beli yang gratisan juga ada, domain juga. Itu beda biasanya sih ada fitur-fitur yang kurang lengkap ya kayak hosting yang gratisan. Boleh dibilang kita tuh cuma dipinjemin doang gitu. Ada kemungkinan kalau ya hostingnya ini entah namanya gratisan ya bisa aja perusahaannya emang bikin untuk dijual. Seperti itu udah banyak kliennya dijual gitu. Jadi dijual, perusahaannya ganti nama, nah kitanya jadi ya jadi ya jadi kayak apa ya, jadi kayak mainan gitu loh. Jadi kayak barang apa sih paketan seperti itu. Di sini makanya berbayar ini biar kita punya kontrol lebih ya, kontrol lebih gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa menuntut, menuntut haknya karena udah bayar gitu. Dan untuk domain-domain ya udah jelas ya, domain yang gratisan itu ya sangat tidak recommended untuk cari duit online. Karena cari duit online ini butuh namanya kepercayaan ya. Butuh kepercayaan, butuh orang tuh butuh ngeliat segala sesuatunya tuh harus percaya gitu. Kayak domain, website. Ya kalau yang gratisan orang takut misalnya mau beli sesuatu, apalagi harganya yang mahal di situsnya, di webnya gitu. Kalau ngeliat domainnya aja gratisan, nanti kalau dia beli domainnya ini ya mau dibuang apa-apa mereka kan takut gitu. Takutnya ya pokoknya ada rasa nggak nyaman di keputusan mereka untuk kerjasama atau membeli gitu. Nah disini kita langsung aja untuk melihat ya gimana perbandingannya. Disini contohnya saya teman yang mau yang gratisan apa yang berbayar dulu. Kita coba yang bergratisan dulu ya. Gratisan ini, ini contohnya menggunakan yang gratisan. Ini gratisan ini, ini pakai link.id. Kalau untuk platformnya sih bebas ya mau naruh di tiktok atau di youtube. Yang jelas linknya tuh ini gratisan kalau di klik kesini. Inilah gratisan gitu. Jadi emang yang punya linknya ini ya dia menyediakan, boleh pasang lapak kita disini, penawaran kita disini. Boleh pasang ya ini fitur-fitur sosial media untuk nambah follower. Ini gratisan kita dikasih nama. Meskipun kita bisa memilih nama kita ya, username kita. Tapi tetap aja domennya dia ini, ini milik dia gitu. Bedanya seperti itu. Kita minjem ya. Kita minjem. Nah ini ya namanya gratisan ya seperti itulah. Kita numpang. Tapi pun gratisan juga bisa menghasilkan ya. Bisa ya nggak masalah. Nah yang penting bisa langsung mulai, bisa ngerasain perbedaannya dari mulai gratisan dulu. Nanti kalau udah punya duit, naik level ke yang berbayar seperti itu. Ini yang gratisan seperti ini tampilannya juga ya ngikutin, ngikutin dari yang punya ininya website-nya seperti itu. Kalau yang berbayar kayak gimana? Berbayar ini ya kayak misalnya disini naruhnya di youtube ya. Nah ini berbayar seperti ini. Biasanya sih kalau setiap teman kenapa dinaruhnya di ini, di tiktok gitu loh. Karena di tiktok ini ya pertama ya kegiatannya tuh enteng gitu lah. Istilahnya membuat video vertikal doang. Umumnya ya umumnya seperti itu. Jadi mereka nggak mau yang apa-apa bayar-bayar mahal dulu gitu. Ya kita mencari mata memandang, tapi mata memandangnya juga jangan dibikin terlalu mewah untuk diikutin buat mereka gitu loh. Di sini ya dimulai dari yang gratisan. Nggak apa-apa biar mereka sendiri juga lebih mudah untuk mencontoh seperti itu. Ya inilah contohnya kayak gini gitu loh. Beda kalau di youtube ya. Kalau di youtube ini ya emang effortnya lebih ya. Kalau ngerjain video yang panjang ini uploadnya lebih lama, terus bikin kontennya mungkin kemungkinan yang lebih panjang, lebih makan waktu lagi. Makanya di sini sangat ya ini cocok gitu ya pas kalau ditaruh situs yang berbayar, situs yang bukan gratisan lah. Sebenarnya di sini juga youtube sendiri menyediakan lebih dari satu ya link yang bisa ditempel gitu. Tapi yang bisa muncul di deskripsi bionya cuma satu. Yang satu disembunyikan tulisannya dan satu link lainnya seperti itu. Nah sekarang yang link yang berbayar kayak gimana? Nah berbayarnya kayak gini kita punya website sendiri, kita majang penawaran kita sendiri, kita majang ya segala suatunya kreativitas kita, formula bisnis kita, dan lain-lain yang testimoni. Ada produk-produk andalan, ada yang ngajarin untuk pemula biar menjadi naik level seperti itu. Itu juga harus lebih memperkenalkan produk yang tiketnya mahal atau harganya mahal gitu ya. Jadi orang ada gambaran, oh bisnisnya ini yang gratisan juga ada sampai yang harga mahal. Itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya orang jadi ngeliat bisnis kita ini, kitanya mampu ya, mampu menampilkan ibaratnya ngajak orang naik anak tangga gitu loh. Jadi ngajak orang dari bawah sampai ke atas, dari yang dari bawah sampai sukses seperti itu. Nah makanya ada gambarannya seperti itu gitu, ada formula-formula untuk pemula, formula-formula untuk yang udah menengah sampai yang mahir. Juga ada jurnal ya tantangan, jurnal tantangan perlu untuk apa? Untuk ya kitanya ini keluar dari zona nyaman istilahnya. Kita ini kerja, kitanya ini mengejar satu tujuan, punya visi misi jelas, punya jadwal kerja. Ini untuk menambah followernya juga sosmednya ya, sosmed bisa. Ini untuk kontak kami untuk affiliate, jadi ya di website kalau menjadi link cuan ini ya banyak benefitnya ya. Ini pun kalau punya website ini adalah tampilan beranda ya, halaman utama. Tapi juga kita bisa punya halaman-halaman lainnya ya, halaman toko, tool, video gitu. Dan di kalau masuk ke dalam, ini karena pakai wordpress ya, masuk ke dalam dashboardnya ini. Kita juga bisa banyak ya, mau bikin toko online bisa, ada woocommerce, woocommerce ini kita bisa jualan produk ya. Mau nambah produk, kasih foto, harga, judul, semua. Kita bisa jualan di satu website ini juga. Kita juga portofilio, payment ini yang penting ini, block ya. Kita juga bisa nge-block di sini, nulis posting ya. Posting karena di sini masih kosong, sepertiman belum posting ya, rencana mungkin hari Senin. Jadi kita bisa posting di sini. Nah di sini, ini lebih kompleks lagi ya, kalau misalnya domain berbayar ya, kita bayar, tapi fiturnya lebih banyak juga. Ya kayak kalau wordpress ada plugin atau themes yang premium ya, jadi bisa dioprex sendiri, tampilannya kayak gimana, juga kesaktian ya, kesaktian webnya kayak gimana. Contohnya ada plugin security-nya, plugin SEO-nya, dan lain-lain itu banyak pilihan, terserah mau yang premium atau yang gratisan. Dan yang jelas, ini yang bikin web ini jadi lebih sakti, lebih ajaib seperti itulah ya. Kalau themes-nya seperti ini, ada bisa tampilin video YouTube di themes-nya, ada bisa tampilin form email marketing. Ini yang bikin slide-slide seperti ini, gambar slide yang jalan, itu fitur dari themes-nya. Jadi untuk yang perbandingannya udah jelas ya, ini yang berbayar, banyak sekali fiturnya, kita bisa ngoprek. Tampilannya juga dalamnya, ini yang gratisan, gratisan ya terbatas. Mungkin ya seperti ini aja gitu, kalau mau dibikin panjang-panjang, ya ininya beda, untuk majang produknya beda. Mereka pakai, ya pokoknya desain-desain dari dia lah gitu. Kalau di sini kita bisa kotaknya mau segimana, kotaknya mau digedein, mau di-drag lagi. Ini bisa kita atur, ukuran-ukurannya itu, ukuran-ukurannya bisa kita atur. Ya kadang punya, punya website yang bukan gratisan, yang berbayar ini ya, jadi makan waktu ya. Kadang bisa seharian ngoprek, bina-mindain, atau mau pengen ganti bagian-bagiannya. Ya cuma ini worth sekali, waktunya worth sekali, karena apa? Konversinya lebih bagus harusnya gitu. Kalau di sini ya, ya sesuai dengan ininya lah, karena kita gratisan ya terima padanya aja fiturnya dan lain-lain tampilan ininya juga. Juga yang jelas domainnya, ini udah jelas sekali, ya seperti gitu. Nah ini, makanya dipakainya kayak di TikTok atau situs-situs yang ngenteng-ngenteng aja gitu. Kalau misalnya di YouTube, meskipun YouTube sendiri gratisan, cuma kan, ya komunitasnya ini ya, ya saingannya. Saingannya bikin video-video yang bagus-bagus gitu. Nah di sini, ya layak lah kalau kita punya link yang berbayar, ya jadinya boleh dibilang lebih unggul dari mereka yang nggak punya gitu aja. Kalau mereka kontennya bagus, tapi kita udah punya sistem di sini, naruh link di link bio ini namanya udah punya sistem gitu. Kita bisa dapet duit tambahan dari sini, orang klik syertiman.com ke sini, orang bisa download produknya, orang bisa beli produknya, apalagi langsung ya bisa beli produk yang harganya, tiket yang mahal gitu. Jadinya bisa ada gambaran, mau dibawa kemana gitu, mau dibawa kemana. Nah kalau yang ini ya terbatas ya, orang paling sekedar kenal, dan apalagi di TikTok ya, TikTok tau sendiri, komunitasnya itu besarnya hiburan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau cari duit online atau bisnis, ya kasihnya ringan-ringan aja, jangan terlalu yang berat gitu. Nanti mereka akan, kalau berat ya jadinya kebanyakan ini, yang lewat doang gitu. Kalau yang mungkin yang gratisan, mungkin yang simple-simple aja, yang simple mereka masih bisa ada yang nyangkut seperti itulah. Mata memandangnya ada yang minat, ada yang nyangkut. Oke jadi itu guys, perbandingan ya, jangan sampai ya kalian ini ya tau, jadi oh gratisan kayak gini, ada waktunya gue harus upgrade ya, biar gue punya penawarannya lebih keren lagi seperti itu, biar orang lebih tertarik lagi, biar orang lebih percaya lagi. Gratisan kan ya sebatas punya doang, minjem, minjem. Oke guys, kalau di minta tanya silahkan kolom komentar ya, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.